Akhirnya terkuak detik-detik guru paut di Banjarmasin, Kalimantan Selatan saat menganiaya muridnya E.L. Hal tersebut diungkapkan oleh ibunda E.L. Rizka Ahmadi. Diketahui Rizka melaporkan tindakan penganiayaan terhadap E.L. ke unit PPA Polda Kalsel pada akhir Mei 2023. Rizka menyebut bahwa sekitar 3 bulan sebelumnya E.L. mengalami sakit pada bagian bahu. Awalnya diduga E.L. cidera karena kecelakaan saat bermain di lingkungan paut sang anak. Setelah diperiksa berdasarkan hasil rongsen, diketahui bahwa tulang selangka patah dan juga sendi bahu si anak bergeser. Rizka lalu mengetahui kalau anaknya ternyata menjadi korban penganiayaan setelah salah seorang saksi menelponnya. Kala itu sang saksi membeberkan detik-detik guru paut tersebut menganiaya E.L. Berdasarkan keterangan saksi kala itu, E.L. sedang menunggu jemputan di pautnya. Ia lalu menyenderkan badannya ke arah sang guru. Guru itu kemudian bertanya siapa yang menyender ke tubuhnya. Salah seorang murid menjawab kalau yang menyender pada tubuh guru tersebut adalah E.L. Guru itu mendadak menarik tangan kiri E.L. dengan keras hingga jatuh ke lantai. Rizka mengaku sangat kecewa dengan sikap paut karena menutupi tindakan penganiayaan tersebut. Dua bulan pun berlalu, kasus murid paut di aneya gurunya akhirnya berjalan. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel sudah melakukan gelar perkara kasus ini. Bahkan telah dinaikkan statusnya ke penyidikan oleh penyidik PPA di Tres Krimum Polda Kalsel. Pihaknya sudah menyampaikan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan kepada pelapor alias orang tua dari siswa paut yang diduga mengalami kekerasan. Terima kasih telah menonton!